Nah jadi ini ada beberapa hal yang udah kita kerjakan di mobil ini Yang pertama aksen-aksen silvernya di mobil ini Ini udah kita repaint ke warna black gloss Kemudian krom-kromnya ini kita udah black chrome juga Ini untuk bagian lampunya juga udah di black housing teman-teman Ini juga udah di upgrade ya Lampunya pake Ostra Matrix 3 set Kita bisa liat ini visibilitasnya sangat enak ya teman-teman Siang udah pasti sangat enak Kalau malem ini enak banget Tampilannya teman-teman wow ada di depan Kelihatan keren banget ya teman-teman Selamat siang teman-teman semua Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers Hari ini kita ada satu konten yang menarik Ini kita udah sulap di RV Turbo ini yang dipercayakan ke kita Jadi super keren seperti ini Nah apa aja yang udah dikerjakan Sebelum kita membahas apa aja yang udah dikerjakan Kita mau liat dulu before mobil ini seperti apa di video berikut ini Nah jadi ini ada beberapa hal yang udah kita kerjakan di mobil ini Yang pertama aksen-aksen silvernya di mobil ini Ini udah kita repaint ke warna black gloss Kemudian krum-krumenya ini kita udah black chrome juga Oke jadi disini awalnya chrome logonya ini masih chrome Bagian bawah ini masih chrome ini Awalnya masih aksen silver ini kita udah repaint ke warna black glossy Dan yang chrome kita black chrome Oke nah jadi banyak sekali pertanyaan Kira-kira cocok gak sih kalau mobil putih itu di delete chrome Nah kita udah bikin beberapa Yang teman-teman bisa lihat ini contoh ada Pajero putih Yang kita udah pernah kita kerjakan Kita juga pernah ngerjakan paliset putih Ini kita pernah PPF pakai Doffmade Kita pernah PPF juga ke PPF yang gloss Kemudian yang ini untuk CRV Turbo Yang Kapanari kita pernah bikin CRV head-on dari Semarang Yang ini CRV ini pemiliknya dari Malang ya teman-teman Ini dipercayakan ke kita untuk dimodifikasi sedemikian rupa Nah ini untuk bagian lampunya juga udah di black housing teman-teman Ini juga udah di upgrade ya Lampunya pakai Ostra Matrix 3 set Nanti kita akan tunjukin ke teman-teman Tampilannya seperti apa Kemudian nanti lampunya ketika nyala seperti apa juga Oke yuk kita mau lihat ke samping Untuk di bagian velgnya kita udah repaint ke warna black gloss ya teman-teman Nah ini kita udah repaint ke warna black gloss Scrumnya kita udah black chrome juga Ya ini sama list kacanya semuanya Kita udah black chrome juga Kemudian untuk lampu belakangnya ini kita smoke tipis-tipis ya teman-teman Warna merahnya tetep kelihatan tapi kelihatan kayak misterius gitu Aksen belakangnya kita udah black chrome juga Logonya kita udah black chrome Di bagian bawah ada aksen silvernya kita udah delete chrome juga ke warna black gloss ya teman-teman Ini udah terpasang semua dan request dari customernya Pastinya harus udah tampil on the crane Dipasangin per dam Jadi ini kita pakai per dam Trabur batil tebal 2 mili ya teman-teman Ke seluruh bagian mobil Jadi ini penyakitnya si RV Kalau teman-teman tahu suara dari luar masuk Termasuk suara gemuruh dari ban Itu biasanya masuk ke dalam kabin Ini kita berusaha untuk kurangin supaya mobil ini Udah keren tampilannya Kemudian lebih gedap di dalam mobil Oke nah ini kita mau lihat teman-teman dari sekeliling Nah gak lupa teman-teman ini request dari customernya Ganti kaca film HD Platinum Nah kita mau lihat nih tampilannya udah di depan Karena kaca filmnya udah diganti seperti ini Tampilannya jadi putih, hitam, monochrome gitu ya Putih, hitam, chrome, putih, hitam, chrome ini Tampilannya jadi keren banget Selain keren teman-teman perlu diketahui bahwa kaca film HD Platinum ini Dia pakai UV rejection 99% Infra rejectionnya 99% TCRnya 87% Makanya bagi teman-teman yang mau delete chrome atau mau pakai untuk daily use Untuk privasi dan adem Ini jadi salah satu kaca film dengan spek yang oke banget Dan dengan harga yang luar biasa banget Karena harganya sangat menarik sekali Kalau kepingin tahu ya nanti bisa hubungilah ke kami Gelap banget ya Tapi dari dalam itu kelihatan masih cukup terang Visibilitasnya oke banget Kita gak over claim Wah ini super terang Enggak Namanya kaca film gelap pasti ada gelap-gelapnya Tapi kita bisa lihat ini visibilitasnya sangat enak ya teman-teman Siang udah pasti sangat enak Kalau malam ini enak banget Apalagi headlampnya udah di upgrade Pakai Ostra Matrix 3 set yang nanti kita akan bahas Oke Yuk sebelum kita bahas lampunya Kita mau tunjukin ke teman-teman dulu After kita kerjakan detail-detailnya seperti apa Di video berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah jadi itu tampilannya Bagaimana menurut teman-teman Tentunya ini tampilannya jadi jauh lebih keren ya teman-teman Yuk kita mau lihat yang terakhir Ini pintunya kerasa premium banget ya teman-teman Udah pasang imperdom semua Kita mau lihat tampilan lampunya Oke ini kalau nyala lampu kota ya teman-teman Dia ada demon eyes-nya 3 seperti itu Ketika dinyalain Oke ini fog lampnya Nah seperti ini Oke kita bisa lihat teman-teman Kenapa kok ini disarankan seperti ini Untuk saiznya headlampnya CR-V ini dia lebar teman-teman Bahkan kita pernah bikin yang CR-V ini ya CR-V Ultra Headdown ini Kita buat yang 4 set di depan Tapi yang ini dipasang 3 set seperti ini Nah kelihatannya tampilannya jauh lebih padat Tapi kalau teman-teman kepengen lebih keren lagi Dia masih bisa dipasang 4 set Jadi ini bracketnya memang isinya untuk 4 set Tapi customer-nya mau pasang untuk 3 set aja ya Tapi tampilannya teman-teman Wah ada di depan Kelihatan keren banget ya teman-teman Kayak versi CR-V dengan opsi yang paling tinggi Kalau teman-teman tahu Untuk Camry Itu Camry itu yang versi yang biasa Yang lama ya Tahun 2012-an itu Kalau Camry biasa dia proyektornya satu Tapi kalau untuk yang Camry Hybrid itu proyektornya ada beberapa Nah ini dipasang seperti ini kelihatan wow keren banget Dan ini sinar lampunya kelihatan terang banget Dan ini adalah CR-V putih Yang kita konten yang kita delete chrome semua Ganti headlampnya pakai Ostra Matrix 3 set Coatingnya juga Oh iya ini by the way ini udah di coating pakai nano diamond Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Warna putih bisa kilat atau enggak Nah kita kasih lihat ke teman-teman Hasilnya aja langsung ya teman-teman Ini udah di coating pakai 3 layer stano diamond Kaca film HD platinum Dan pasang berdampul ke semua bagian mobil ini Teman-teman bisa lihat Ini keren banget Dan teman-teman juga banyak yang tanya Kita mau kasih lihat ya Untuk lampu belakang udah di smoke Kalau nyala seperti apa sih Nih Kita mau kasih lihat Semuanya masih tembus Kelihatan masih seperti original Jadi kita itu adalah tempat modifikasi Kalau teman-teman kepingin yang aliran ekstrim pun bisa Tapi kalau kepingin kelihatan yang kelihatan dewasa Kelihatan wow Mobilnya berbeda Tapi kalem gitu ya Kelihatan OEM kita juga bisa Dan ini adalah modifikasi sehari-hari Yang banyak sekali dilakukan Karena apa? Tampilannya kelihatan OEM Tapi ini sebetulnya mobil sultan banget speknya Jadi kalau misalnya teman-teman kepingin upgrade ya Mobil teman-teman semua Pasang PPL Coating Kaca film Mau delete chrome Kemudian Apapun lah sekitar mobil Silahkan teman-teman hubungi kami di nomor di bawah ini Silahkan teman-teman konsultasikan Kebutuhan teman-teman apa aja Dan juga Misalnya teman-teman kepingin Lihat mobil apa aja Yang udah kita kerjakan Silahkan teman-teman Lihat di Instagram kita di bawah ini Dan Jangan lupa juga Like dan subscribe Youtube channel kita Supaya terus terupdate Dengan video-video terbaru kita By the way Terima kasih Mr. U dari Malang Udah mempercayakan mobilnya Di tempat kami Thank you Kian aja dari kita Salam kinclong nemen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya